Ani kok gak mungkin mati Ani kok gak mungkin mati Tombol subscribe ya Terima kasih Niko pun tidak sadarkan diri Setelah mengeluarkan ajian ke pulakannya Ketika hendak menolong Rian Niko terpaksa mengeluarkan ajian itu Karena kita tahu jika Rian saat ini Sedang di buru-buru media dan polisi Meski di episode sebelumnya Rian sudah berusaha mengecam Pak Wisnu Ayahnya Karin agar cabut laporannya Karena jika tidak Rian akan menghabisi Pak Wisnu Namun di sisi lain media dan masyarakat Yang sebelumnya curiga pada Rian Jika Rian adalah pampir mendatangi rumah Sylvie Kondisi yang tidak terkendali lagi Membuat Niko harus membantu adiknya itu Niko tampak mengeluarkan ajian ke pulakannya Pada semua orang yang datang ke rumah Sylvie Nampak sekali Niko meluarkan semua tenaganya Agar bisa menghipnotis semua orang Untuk melupakan tentang Rian adalah pampir dan pembunuh Karin Setelah berhasil menghipnotis semua orang Niko pun terkapar lemah dan jatuh di lantai Disana tampak Sylvie yang sedang berusaha menyadarkan Niko Sylvie pun meminta Rian untuk memastikan keadaan Niko Namun Rian hanya menggelengkan kepalanya kepada Sylvie Sebagai petanda jika Niko telah tiada Sambil menyadarkan Niko Sylvie pun berteriak berkata jika Niko tidak mungkin mati Sylvie pun terus berusaha membangunkan Niko Dia dengar lainnya tiba-tiba Aura pun datang melihat keadaan Niko Dan berkata Niko kamu kenapa Aura pun terus berusaha membangunkan Niko Dan Aura pun menanyakan apa yang terjadi kepada Niko kepada Rian Sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Niko setelah mengeluarkan kekuatannya itu Apakah kali ini Niko benar-benar tidak bisa diselamatkan ya Ataukah ini hanyalah mimpi dari Aura maupun Sylvie Tentu membuat kita penasaran ya teman-teman Jangan lupa saksikan Asmara 2 Dunia episode malam ini ya Terima kasih